Halo guys, welcome back to Jawa Aquatic Channel bersama gue Niko dari Java Reef Nah, seperti kalian tahu Java ini terdiri dari beberapa sektor Selain dari reef, aquascape, reptile Kita mau kasih tahu introduction baru yaitu Java Aviary Nah, Java Aviary adalah bagian dari divisi Java yang bergerak di perburungan Perburungan, iya Fokusnya lebih banyak nanti ke Arovaro, Bangkok Yang nantinya akan tetap difokuskan ke Arovaro yang lain Dan ingin tahu Java Aviary seperti apa dan ingin tahu update nya Java seperti apa Yuk datang aja ke Java Aquatic di Jalan Cidaduk Raya nomor 21 Ke Bayaran Lama, Jakarta Selatan Nah, ini kalau misalnya lu pada mau lihat ya Kita akhirnya tidak jadi kemarin mau bikin Mega Brazilian Tank blablabla Kenapa? Karena salah satu member dari tim yang memang mau dibikin ternyata sangat-sangat tidak ada waktu Akhirnya kita juga memutuskan untuk balik ke basic nya kita lagi Nah, di sini nanti bentar lagi adalah salah satu Mega Predator nya Aquarium air laut Dan gue akan masuk hiu di dalam sini Kenapa? Pasti karena ini sudah diisi air Ini sudah diisi air, sudah di skipping pakai Markorock Tinggal pemasakan lampu terakhir 21 hari kemudian hiu akan mulai masuk ke dalam sini Dan mungkin ada beberapa predator yang lain juga Jadi kalian sudah bisa lihat area sektorisasi ini Nah, di bagian aquascape sendiri kita barusan di skip lagi Jadi main natural, ini jadi ke dat style ya Jadi fokusnya untuk kasih lihat dat style seperti apa Nah, kita di sini juga lagi mempromosiin new produknya dari Apa namanya, Cihiros ya Jadi untuk kalian juga yang ingin tahu update-annya nanotank Nanti gue habis ini bikin ya Ini salah satu update-an dari nanotank kita ya Oke, so far so good Ini juga kita pindahin dari tank SPS kita yang kemarin not so good ya Jadi kita sudah pindahin dan doing quite okay Lampunya sudah diganti yang Ya, nggak dicolong lagi ya Jadi lampu yang memang yang lumayan gue suka ya Jadi ini sudah balik lagi standby ya Oke Hasilnya lumayan oke tetepan ya Torchnya dari awal ya, tidak kenapa-kenapa Ya, so far so good ya Ini gold toss yang baru dari sana Looks good, dia punya ZOA juga looks quite well Nanti mungkin dikasih stock shot sedikit Nah, dia punya jamur juga doing okay Ikan belum ada yang mati Ada tambahan ikan baru lagi Itu si betok yang segeri-geri tingkong ya Dia di dalam dulu ya Tapi ya Jadi so far so good Di sini nggak ada yang problematis Gue nggak boleh bersama Sangat-sangat double berarti ya Artinya apa Nanotank ini dengan baju segini itu Sudah sangat-sangat double dan Nggak perlu pakai wave maker tambahan ya Sebenarnya ya Jadi kalian bisa pakai kayak gini doang Dan sudah cukup untuk performanya Nah, balik lagi untuk update-annya Kita hari ini mau ngomongin aviari Langsung aja yuk capcus ke toko baru kita di lantai 2 Dan kita punya aviari schedule Yuk Oke, nah Di depan lu Ini adalah aviari baru dari Java ya Kita lagi banyak banget Kita bersihin dan kita beresin Di sini juga nanti kayaknya bakalan jadi aviari nih ya Ini nanti banyak banget burung-burungnya Ini contoh-contoh burungnya Nah, mau ketemu siapa orangnya Dan toko kita kayak gimana di lantai 2 Tunggu aja sebentar lagi Kita langsung masuk ke Java Aviary Tutup, tutup, tutup Wah Halo kok Halo Nah, perkenalanan salah satu member baru dari Java Team ya Jadi dari Java Aviary Namanya siapa kok? Ayo kita langsung Namanya kok avi Namanya kok avi Nah, sedikit background dong kok Mengenai lu Berapa lama udah di Bisnis apa Burung Dan background-background lu kan Gue denger juga salah satu Pemina di Di Tanggrang ya kan? Betul ya Saya main burung itu 2016 2016 Main burung Terus di Paru Bengkok Udah cukup lama lah Saya suka nge-breed sebenarnya Saya suka breeding-breeding Nah Kebetulan tim Dia tau yang mana burungnya Tau yang pemiliknya nih Gue kosong loh Dia tau memang yang mana Yang cinta burung banget ya Nah, kebetulan Dari Java ini Istilahnya punya project lah Kebetulan di Aviary yang baru Saya disuruh Mengembangkan Bagian di Aviary-nya gitu Nah, saya juga sebagai Pembina di Tanggrang Selatan Yaitu Lovebird Tanggrang Selatan Udah 3 tahun saya Di Tanggrang Selatan Nah, contohnya sih Java ini akan membuat Beberapa jenis burung Entah dari Parrot Fins Lovebird Dan Nomornya selain lah Biar semuanya bisa masuk ke sini Biar semuanya bisa Beratang ke sini Jadi kita tuh bisa Sama-sama lah Dari mana aja kita terima kok Main ke sini bareng Jadi Semua komunitas kita Welcome Mampir ke sini nih Untuk ini Ini burungnya memang kita rencananya Kita buat Sejinak mungkin Buat newbie-newbie Ya kan Anak-anak kecil Takut kadang-kadang mereka bertanya Gigit gak sih kok burungnya Gigit gak sih Nah, kita tuh Bikin Bikin sejinak mungkin Biar Dia gak Gigit lah minimal Sama kita Nah, ini Ini sebenernya salah satu Tipe Parrot ya Ini namanya Cocktail ya Iya, betul Ini Cocktail nih Nah, Cocktail ini Jadi kalau Parrot itu Setahu saya kan Saiznya beda-beda ya kok ya Betul Ada yang small Small, medium Medium Nambik Nambik ya Ini juga hitungannya Parrot juga nih Iya, Parrot Parrot ini namanya apa nih Kalau yang ini Kaget gue Ini Green Check Conor Green Check Conor Disebut Green Karena dia pipinya warna hijau nih Pipinya warna hijau Ini sama ya Beda Kalau ini Ini Sun Conor Ini Sun Conor Sun Conor Kalau yang gitu Jadi ini Sun Conor Ini Green Check Green Check Conor Ini Cinamon Conor Nah, jenis ini Beda lagi Coba banget ya Ini dia gak pernah Kenal sama gue Tapi dia mau dateng ya Nah, kelebihan java Seperti itu Kita bikin Bikin Orang-orang yang memang Baru juga Burung ini tetap bisa nempel Jadi saat dia mau Take over Kita persilahkan Kenyamannya dia Gitu Jadi Saya mau nih kok yang ini Oke, silahkan Kita akan Kasih dia juga Boleh dibawa pulang Boleh dibeli istilahnya Jadi kita buat Menarik mungkin Biar bisa dimainin sebenarnya Kita lihat nih Gue gak pernah main burungnya ya Gue gak kenal juga Burungnya Tapi dia dateng Jadi kalau misalnya Di aviari lain kan Ada tempat kayak gini Suka di Burungnya gak suka dateng ya Iya bener Burungnya malah kabur-kaburan ya kan Takut sama orang lah Takut sama orang Malnya masuk ke Sunconor SC sama Di medium kita juga ada nanti Di medium juga ada ya Medium ada sama kita Yang paling besar tuh Big-nya Macau Big-nya Macau Berarti Java ini nanti kita akan Fokusnya lebih ke arah Parrot berarti ya Barat bengok ya Nanti kita finch juga ada Finch juga ada Nah tempatnya lagi dirapiin nih Lagi dibawin Tempatnya lagi kita Desain Jadi nanti ada finch juga Parrot juga Lovebird juga ada Oke Kalau kita kicau belum main ya Tapi ya Kicau belum main Betul Kita belum main Jadi buat kalian yang Kicau lovers Kita belum main Tapi suatu saat Kita akan Main Jadi lu harus Tetap fokus disini Nanti kita akan Langsung fokus ke Kita punya toko Jadi kita akan Perjelaskan sedikit Barang-barang yang Apa yang ada di Java Dan apa aja Ini Badi semua udah dijual ya Iya Sudah bisa Untuk teman-teman yang Pengen tau nih Ini harganya berapa Ini harganya berapa Kira-kira berapa nih kok Kalau yang ini Kita jual 1,3 1,3 juta ya 1,3 juta Posisi jinak ya Bisa dimainin Nah kalau yang ini Ini Harganya 2 juta Sudah harganya 2 juta ya Dia spesialnya Ini matanya merah Ini jadi Masuknya Lutino Pak Lutino Dia matanya merah Kalau didekatkan Kalau yang ini nih Harganya berapa nih kok Kalau yang ini Harganya 2,3 2,3 juta Iya 2,3 juta Nah kalau yang Ini nih Nah kalau yang SC ini Ini harganya 3,5 Oh ini 3,5 juta Nah ini sama 2,3 nih 2,3 2,3 Yang ini Cinnamon 2,6 2,6 juta ya Semuanya burung-burung Harga masih terjangkau sih Dengan kondisi dia Binak ya Dibanding kita beli yang liar Kita gak bisa mainin Terus butuh dilatih juga Lama Kalau ini tinggal lanjutin aja Kita akan kasih tau Trik-triknya Kalau dari Java Jadi pas bawa pulang Tinggal beli kandang Tinggal dikasih tau trik Cara Perawatannya Cara Cara bonding Sama orang barunya Majikan baru Nah kita ajarin nanti Oke Yaudah Oke kita langsung ke atas Dan kita langsung Saksikan bagaimana Cara teker Si apa Burung-burungnya Oke Yaudah See you soon Yaudah Kita udah masuk Di lantai 2 Jadi kalau kalian yang Pengen tau Langsung ke lantai 2 Nah ini Java Aviary Jadi belum ada Signboard Jadi secepatnya Kita rapikan signboard Yaudah Kita langsung masuk Dan kita Masuk ke dalam Java Aviary Oke Nah kita udah masuk Di dalam Java Aviary Di dalam Java Aviary Ini Posisinya adalah Di lantai 2 Di toko kita Yang di Cildukaya Ada beberapa barang Nah kita mau langsung Ngomong nih Dari beberapa brand nih Di atas kayaknya ya Ya betul Mungkin kita mau ngomongin Sedikit mungkin Apa perbedaan Kita dari yang paling ujung deh Ko Kayak yang ujung itu Brandnya Marshall Radio Temati Ini GPS Jadi kalau orang pemain Parrot Yang Freefly Freefly itu kan Inilah sangat berguna banget Ini Biar mendetect burungnya Itu ada dimana Misalnya kalau dia Mungkin-mungkin dia nyasar Atau apa Nah kita bisa Pakai Marshall ini Nggak begitu khawatir Karena kita bisa tahu Dimana titik terakhir Dia berhenti Oke Ini mesti Kalau yang orang main Freefly harus punya Harus punya ya Nama Marshall ya Harus punya Marshall itu Nah by the way Untuk pada yang nggak tahu Marshall itu Sebelumnya tidak pernah punya Distributor official di Indonesia Jadi kalian bisa cek Di website-nya Marshall sendiri Di situ Ada tertulis Di distributornya di PT. Jafarif Indonesia Perkasa Nah ini salah satu Barang yang kita carry ya Jadi perbedaannya adalah Di kita juga ada Sambungannya ya kok ya Iya Sambungan buat yang GPC itu Sampai berapa Makau ya Aku lupa ya Dua, tiga, empat ya Kalau nggak salah ya Dia bisa Kayak, iya Bisa tiga, empat Burung Tiga, empat burung ya Jadi Banyak orang tuh suka salah Jadi dia pikir Marshall itu Cuma buat pakai satu burung ya Sebenarnya Marshall itu bisa sampai Dua, bahkan tiga, atau empat burung Jadi ada extensionnya Jadi untuk kalian yang punya Makau lebih dari Satu Empat itu Sebenarnya lebih murah kok Kalau bisa beli extension kitnya Jadi kalian bisa nanti Dapat Marshall ini Di Java Aviary Di Ceruduk Raya Satu Nah oke Selain itu nih Ini Ini belum masuk ya Ya yang ini Yang produknya hari Belum masuk Belum masuk Dalam perjalanan ke sini nih Dalam perjalanan ke sini Kalau kita ngomongin apa Nggak usah apa Kita yang ngomongin Udah ada dulu aja kali ya Udah ada dulu aja ya Tapi sekilasnya Kalau dari hari ini Lebih yang orang tuh Sebutnya bubur loloh ya Banyakan Yang dipakai itu bubur lolohannya Nah orang-orang parrot itu Kebanyakan memang Kalau FF itu kan pasti Loloh Loloh Nah kita Ini produk yang paling bagus Yang kita Punya ya Kita punya Ini paling bagus Tropicalnya ya Tropicalnya ya Kita punya Nanti kalau udah Booming Kita kasih tau lagi Lebih lanjut Oke jadi kalau barangnya Itu udah ada Kita akan kasih lihat produknya Cara pemakaiannya Nah yang jelas Hari kita juga salah satu Official distributor dari Hari USA ya Hagen Avicultural Nah ada salah satu Biberoloh yang terkenal Namanya Tropical Kalau gak salah Apa Tropimix ya Tropical ya Iya Tropical betul Tropical ya Oke Nah Di depan ini nih Ada salah satu produk Yang pertama Kedatang Indonesia Ya Jadi Buat kalian yang gak tau Bahwa sebenernya Di Di bulung itu Butuh banget Fiber balance Makanan ya Makanan ya Nah makanan itu Biasa beda-beda ya Ada yang biji-bijian Betul Ada yang ini Nah gue denger nih Kita ada Ada versi ini yang Biji-bijian tapi campur Sama pelet Terus harganya juga murah Itu kan gak pernah ada ya Di Indonesia sebelumnya ya Kebanyakan bijian sendiri Pelet sendiri Pelet sendiri Yang saya tau ada Merak biji-bijian nih Ada merk Pelet sendiri Nah Mau cari tau gak Barangnya Ayo mana kok Barangnya kok Nah kita barangnya nih Dari Bronze Dari Bronze 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 USA ya Iya dari USA Kita 77.500 Nah disini memang Banyak sebenernya Banyak type ya Kalau bronze Jadi Kalau misalnya burungnya Kalian punya Makau atau Upgrade Cocoknya disini Ini karena Jenis biji-bijiannya juga Berbeda Ini memang untuk Burungnya Big Parrot masuk ya Oke Dia ada Ada kacangnya Segala macam Ada pelet semua Nah kalau untuk Yang burung yang Small atau Medium Dia masuknya kesini Ini yang lebih Kecil Bijiannya Sama Ini dari bronze Ini harganya 65.000 Wih Lebih murah nih Lebih murah Udah ada pelet Nutrisinya semuanya Udah komplit disini Satu produk ini Udah komplit semua Berapa Ini 900 gram 900 gram 67.000 ya Iya 63.000 Yang ini 77 Ini 77.000 Ini 67 67.000 Jadi untuk Kalian pengen tau Peletnya tuh Campur ya Udah mix semuanya nih Udah mix ya Jadi untuk Setau gue Pelet itu di Indonesia Lumayan mahal ya Kalau Pelet murni ya Pelet sendiri Kayaknya udah 100 lebih rata-rata Terus kalau misalnya Lu beli biji-bijian Kadang-kadang orang burung tuh Suka dulu bilangnya Tanggung Kalau kata papah saya Terus dia kan Kalau biji-bijian Satu kilo Satu kilo Ngaduk sendiri Belum tentu bersih Belum tentu bersih Dia masih perlu Dicuci lagi Dijemur lagi Kalau ini udah gak se-repot Udah beli Kemasan buka Langsung Langsung taruh Langsung taruh Makan pasti Dan ini udah bener-bener bersih Udah bener-bener Udah Ah Eklusif lah Kalau makanan burung ini Udah oke Tapi harganya juga Gak mahal Harganya terjangkau banget Harganya pura buan Lu Udah Udah steril Gak perlu pake tangan lagi Gak takut ada Masuk virus dari yang mana Kedua juga Sudah campur pelet Jadi kalau yang Beli biji-bijian doang Mungkin agak Kayak gimana gitu Karena di Indonesia Cuman ini udah campur pelet Jadi Peletnya tuh buat apa sih Peletnya tuh buat Ya dia kayak buat Cemilan bahasanya kita ya Ya Peletnya tuh kayak bahasanya Dia cemilan ya Buat diet dia lah Jadi gak terogam Dia pasti Dia makan saat dia butuh Oke Dia akan makan Dia akan makan saat dia butuh Itu pasti dia makan gitu Oh saya lagi butuh Wet dia makan gitu Jadi Balance foodnya dapet Harganya dapet ya Selain ini Apalagi nih kok Kan selain ini Ada banyak nih Ada buat makau Buat loketail Ada parkit Yang kecil lah Parkit juga ada kita punya Jadi pokoknya lengkap nih Semua jenis burung Kita ada makanan yang disini Semua jenis Dari yang besar Kecil Medium Semua ada Ini yang khusus buat parkit ya Biasanya Petenak Parkit Indonesia kan juga banyak ya Bugis Bugis banyak banget Komunitasnya Apalagi daerah Jakarta Nah ini kita juga ada nih Makannya Barang-barangnya ya Barang-barangnya betul Ini juga yang pellet ya Saya lihat ya Ini pellet nih Apa sih bedanya ini Sama merek-merek yang Gue pernah lihat di luar nih Oh Udah dijelasin belum Kira-kira Browns bisa dibantu Jelasin ke Kalau Teman-teman Rata-rata ya Kalau kita beli pellet kan Banyakan sih ukurannya Rata ya Dia medium lah Rata-rata Jadi kalau burung gede Mau makannya medium susah Jadi kita udah Per type burung Contohnya nih Ini makau nih Ini makau Pelletnya juga Ukurannya untuk memang Spesialis makau Jadi dia memang Kalau misalnya kita Pihara burung makau Segala macem Yang gede-gede Ini pakenya ini Kalau kita punya yang Upgrade Medium lah Kita belinya yang ini Nih gambarnya Upgrade Ininya lebih kecil Lebih kecil Terus contoh Kalau yang kecil Saya punya burung kecil banget Pakainya apa Kita kasihnya yang ini Ini yang buat Burung-burung kecil nih Loveboard Parkit Kita pakenya ini Ini ada juga nih Nah Kalau yang ini Buat Pemain finch nih Burung-burung finch Kenari Yoxer Kita ada juga nih Pelletek khusus nih Jadi ini Bukan paru bengkok nih Ini finch jenisnya Nah gak mungkin kan Fins kita kasih Kenari ya Gak mungkin kita finch Kita kasih ini Gak mungkin Kadang-kadang Yang dicampurkan di Kita itu Yang udah ada beredar itu Sedikit ukurannya Kecil ya Burung gede gak bisa makan Terlalu kecil Gak bisa Kalau yang Produk kita dari Brons itu Semuanya Tipe burung kita ada Lengkap Dari yang gede Sedang kecil Sampai yang finch kita punya Jadi semuanya ada ya Semuanya ada ya Ini buat finch ya Kenari Kenari Yoxer Resist skin Blackstruck Ini semua pakai ini Semua pakai ini ya Ini khusus kenari nih Kecil-kecil sekali Barang-barangnya juga Kalian bisa lihat Ingredientsnya di belakang Dan expiry date-nya ya Expiry date-nya relatifly cukup panjang ya Ini dari sampai 5 April 2023 Habis itu Ini asli ya Ini Saya kemarin udah baca-baca nih Nah Kalau misalnya Perbedaan dia Sama yang lain itu Katanya Basenya dari Sugar-based diet ya Kalau yang lain itu kan Pakai gula ya Yang sebenarnya Bikin burung gendut ya Karena kan Kalau burung di dalam rumah kan Katanya Pergerakannya kurang Jadi kalau misalnya Kenapa kasih pellet itu Karena Lebih balance Daripada kalau lu Biji-bijian total ya Jadi lebih balance Nah kedua Untuk Biasa kan Yang namanya pellet itu Suka isinya Itu gula tuh Nah yang gak bagus tuh Nah Gue denger sih katanya Nah ini itu gak Gak ada Sugar-based dietnya ya Kosong ya Iya betul Gak ada Kambolilat ya bahasanya ya Kayak gula tuh Gak ada opsi Dia tuh kayak Sugar-added ya Jadi kayak ada Isian gula sih Nah jadi kalau misalnya Yang gue baca sih Yang udah beredar itu Ada muncul gulanya Lebih tinggi lah Bisa Gendut lah Bahasanya begini Ibaratnya apa ya Gak balance lah ya Terus gak bagus juga Buat burungnya Untuk masa depannya Jadi Makanya mereka tulis Bener-bener di sini Dialing Diet Daily Diet ya Daily Diet Itu dia bener-bener buat Tiap hari ya Jadi gak bakal gemuk Biar pemakan tiap hari nih Jadi balance ya Oke Selain dari bronze nih Bronze ada Ada treat juga ya Ini mungkin di Indonesia Agak jarang ya Betul Indonesia jarang nih Kita doang nih yang punya nih Kita doang nih yang punya Bangga gue ya Oke Nah ini jelasin sedikit kok Bedanya treat sama pellet kok Kalau treat ini Lebih cenderung makanan basah Dia kayak buah-buahan lah Sebenernya Ini sebenernya Snack ya Snack ya dia nih Ini kalau ini sebenernya Lebih bagus nih Dari yang Di Indonesia jarang pake sebenernya Tapi di luar negeri ini Ini sangat penting Mereka akan pake Di training gitu ya Di tempat kita tuh jarang sekali Ini kalau orang mau FF Mau biar dia lebih Mencium baunya lebih pekat Ya pakenya ini dia Dia seneng banget sama Nah ini juga kita per type nih Yang ini kan khusus buat Upgrade Kakak tua Makau Nah ini yang burung-burung kecil Juga kita punya Oh kok ketel juga punya Kok ketelnya kita punya Kok ketelnya kita juga punya Iya 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 Jadi ada beberapa banyak ya Ada beberapa Kita ada beberapa Berbagai jenis ya Nah oke Nanti kalau mau lihat lebih lanjut Kita ada Tokopedia-nya kan Kita akan masukin ke depsisi Tokopedia kita Biar liat Nah Jawa Aviary Jawa Aviary Jawa Aviary ada Tokopedia Nanti bila bener-bener Deskripsinya juga ada situ Kegunaannya buat apa Kita udah jelasin disitu Jadi biar lebih paham Lebih paham Nah betul Kita mau kemana sih Oke ini ada Fastwell Mungkin nanti kita bahas dikit Ada Mango Ini mungkin yang jarang orang tau ya Kalau Mango ya Produk Mango ini sih Sebetulnya dia buat Ada Sampo 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 terus sama Buat spray ya Buat mandi sih sebenernya Cenderung ke mandi ya Kalau kita bahasanya kita Salon kali ya Cenderung ke salon Kalau perempuan-perempuan itu pedicure lah Nah kita kasih yang terbaik nih Kalau biasanya disini Indonesia Saya taunya itu Anak-anak komunitas Pakainya Sampo Baby Sampo Baby Jadi Sampo Orang kan Sampo Orang Karena pake Baby Kenapa? Karena gak katanya Gak perdi di mata Nah sekarang Dengan produk Mango ini Kita udah bener-bener siapin Yang khusus buat burung Khususus banget Ini bener-bener Udah di uji coba Oh ini bedanya Sampo sama bath spray Ini yang buat kalau Ini langsung disemprot Semprot ya Ini langsung semprot nih Kalau abis terdiri FF ya Iya ini kita langsung semprot nih Sert-sert ya Gak perlu Gak perlu disampo Nah kalau ini yang buat di rumah Ini kita buat di rumah Kita pake air Kita di Iya biasa kayak mandi lah Iya-iya Nah ini kita Ini might and lice Itu namanya Kalau di Indonesia bilangnya apa ya Lice ya Kalau di rambut itu apa ya Ada kutu ya Kutu di rambut ya Iya bisa jadi Kalau misalnya di orang itu Kutu rambut ya Kita bilang ya Ini buat itu juga Iya ini buat kutunya burung Khusus ya Khusus ya Jadi might Namanya might and lice repellent ya Jadi ini tidak hanya Dipakai Tapi juga bisa dipake Untuk nge-repell ya Jadi Bisa membantu untuk Feather loss ya Feather loss itu Apa Bulu yang rusak ya Rusak ya Bisa diperbaiki Ini juga langsung pake nih Semprot doang Semprot doang ya Gak repot banget Simple banget ini Bisa dibawa-bawa lagi Orang GFF segala macem ya kan Mau pake ini boleh Silahkan langsung Iya daripada FF pulang bawa penyakit Lu Semprot aja nih Gak perlu kalau ini Gak perlu dibilaskan Langsung semprot doang Langsung semprot aja Hal ini yang lebih ke arah Maintenance cage aja ya Semprotan cage ya Oke Ada lagi gak Selain itu kan kita Brand-brandnya cukup lengkap ya Jadi kalau mau tau-tau Brand-brandnya nih Mau ke Apa kita ke mainan Boleh ke mainan Kita belum ke mainan ya Mainan nih Nah Ini mainan kita nih Dari Animal & Co Kita mainannya banyak Oh iya nih Kemarin Baca ulasan Dan kasih tau Ma Marvin juga Mengenai Ini kan ada yang ngomong Oh ini gampang pecah Nempel Emang Seharusnya mainan parrot Buat dipecahin kan ya Betul Betul Memang buat dihancurkan sama dia Buat dihancurkan Sebenernya tenisnya buat apa sih Kenapa mereka harus hancurin mainannya sih Nah kadang-kadang Pak Domenko itu burungnya kan sering main Seneng main dia Terus dia memang tingkat dari apa ya Kecedasan tinggi Jadi mereka butuh ini buat mainan Oke Kadang-kadang mereka terlalu apa ya Kalau bahasa kita apa ya Aktif Aktif ya betul Hiperaktif Kita mesti kasih ini Jadi mereka tuh senang Nggak hancurin yang lain Dia main ini aja terus Tergantung sih mau yang mana dikasih ya Jadi memang ini mainan itu memang khusus buat dihancurkan Iya memang Dan ini tidak berbahaya buat burung Warna-warna ini Ya jadi ini saya kasih bacaan inggrisnya ya Animal Enco Boredom Breakers Tidak bosan Tidak bosan Jadi burungnya tidak bosan Kalau burungnya bosan Malah nanti gigit-gigit yang lain Gigit badannya repot Nah For birth to certify your pet Natural curiosity to explore and play Jadi Maka udah salah satu burung yang pinter ya Iya betul Jadi dia akan sangat-sangat pengen tau Dan sangat-sangat pengen mencari tau kanan-kiri Jadi ini buat ngebantu mental stimulation and reduce stress ya Jadi 100% safe, non-toxic material Always supervise Playing pets ya Regularly inspect products for wear and replace when necessary Jadi kalau udah rusak Jangan ditinggalin Langsung diambil, dibuang Jadi memang tingkatan mainan buat Makau itu cepat bosan Cepat penghancur Sehingga itu banyak banget tipenya Iya betul Kita banyak tipenya nih Jadi sekiannya ada sekitar 50 apa 60an Jadi kalau misalnya udah hancur nih Yaudah lu Beli lagi Beli lagi Murah Paling sekitar Ada yang paling kecil itu 50an ada 50 ribuan Karena reatif sih ya Tergantung bersetnya Dari 40 sekian Sampai 70 ada Nanti itu di Tokopedia Jelas itu semua Keliatan ya Keliatan harganya Makau kan harganya kan juga mahal Iya betul 30 jutaan buat blue and gold Harganya ya 50 ribu Itu memang kan parunya juga besar Jadi ngerusak Wajar lah cepat rusak Jadi kalau misalnya kalian mau Makau Mau gak gampang rusak Jangan beli Makau Belinya kok ketil Jadi gak gampang rusak mainannya Mainannya juga aman Aman Oke nah selain itu Bisa diomong sisa-sisanya Mungkin ada di Stockshed kita Disini gue liat ada Verselaga ya Iya kita juga ada sih Itu prestitusi Verselaga ya kok ya Betul Jadi ada Verselaga brand Ada apa lagi nih Kita kasih liat dikit-dikit Ini ada Passwell ya Iya Passwell Sini ada Passwell ini Salah satu lolohan Untuk sakit ya Burung sakit Atau burung baru lahir biasanya Ini lolohannya Emergency dia Emergency ya Jadi ini cukup direkomendasi Ada banyak veterinary juga Di Indonesia Salah satunya veterinary cukup terkenal Di burung juga Ini kita harus punya nih Kalau pemain burung Minimal harus punya Ini emergency Buat siap-siap Ini P3K ya Iya P3K P3Knya di burung Oke nah ini ada Apa Premia Ini hampir mirip dengan Yang produk kita sih Oke jadi ini Ini lolohan ya Bukan Ini bukan Ini kayak pellet Oh kayak pellet Iya Pelletnya Oke jadi ini ada pellet Ada premia Ada zoomed Zoomed ya Kalau ini zoomed Ini mineral ya Mineral tablet ya Mineral blok buat burung ya Karena burung butuh Mineral juga ternyata ya Ini apa nih Ini merk luar ya Iya Ini merk luar Greywood Manner Ini buat Ini buat maka kok Kalau ini kuaci Ini kuaci nih Ini dari orang yang gue kenal nih Jadi urip Kuaci sangrai urip tuh Dari mas Ari ya Mas Ari Salah satu orang terkenal juga Di burung Nah ini kita ada Nekton ya Ini buat obat ya Ini buat obat ya Ini kalau ngasih dari Spanyol ya Nekton ya Oh Jerman Jadi dia memang buat obat Obat-obatan ya Oke nah ini ada Ini dari Vita Craft Kita juga ada Vita Craft ada disini Ada juga Zuprim ya Zuprim juga ada Zuprim ada Kita juga ada Ini lumayan terkenal nih Di Amrik nih Merak top nih Topnya Makanan Ya top-top Cuman memang harganya Relatifnya lebih mahal ya Tapi top itu Setahu saya Cukup terkenal Karena Top ini adalah Cold press Jadi Makanannya tidak di press Secara Panas dia Secara dingin Jadi katanya tuh Vitamina gak terlalu hilang Jadi dia terjaga disitu Cuman memang harganya Agak mahal Agak mahal Tapi kalau punya Makau yang di atas BNG Pasti pakai Ya boleh Boleh dipakai Boleh lah Nah ini kita Ini contoh-contoh Versa laganya kita Ya betul Kita hampir lengkap lah Semuanya ada Gondola Oh ini lagi terkenal nih Tahun lalu ya Kita ada Ini buat gondolanya punya Iya ini buat Oh mix oilnya buat Nanti ditempelnya ya Ditempel itunya tempatnya Ini ada shampoo juga nih Agogo Ini kita ada shampoo Ini merek Indo ya nih ya Kalau gak salah ya Agogo ini Iya Ya di produksi Ada Oleh Agogo Indonesia Jadi ini Punya kita nih Ini punya Ini disebutkan Versa pair punya Cucu ya Punya cucu ya Iya punya kuah cucu Jadi ini Salah satu barang yang cukup terkenal juga Di orang yang cukup terkenal di Peret juga Ya relatifly kayak gini Kedepannya mungkin Lebih lengkap lagi kali ya Iya kita juga ada kandang kan Oh Kita ada kandang Iya Ada kandang Gue lupa ya Nah kita juga ada kandang Ini salah satu yang kandang kita akan masuk Ini juga Kita udah ada nih kandang Contohnya Contohnya udah ada nih Dari beberapa warna nih Dan semua udah bisa dibeli nih Di Tokopedia Udah semua udah bisa dibeli Dari yang Ini kita punya Juga Ini paling simple nih Kandang juga kan Ini ukurannya yang medium Ganti pakan minumnya tinggal dari sini aja Gak perlu-perlu buka-buka terlalu besar Iya Ini yang dari size kecil Medium sama Large kita punya yang besar Jadi itu kandang Nah ini juga Oh ini juga ada ya Iya betul Ini baru pasang nih Betul Buset Ini kayaknya dulu gue Gak gak ketemu ininya ya Gak betul Udah ketemu nih Sekarang Gak kita Dari luar Kita Kita bikin Tuh mau liat toh Yang bulet-bulet ya Iya Ini biasanya buat kandang gantung nih Kandang gantung ya Iya Ini buat love ball Iya kan Buat love ball Buat fence Bisa Buat cocktail Juga bisa Park it Ini simple Ini yang baru nih model Saya baru liat Ini beda ya Beda nih Oh ini beda lagi Iya beda Oh iya iya Rumahnya begini ya Betul Ini juga warna-warni nih Betul Warna-warni nih Banyak warnanya Tuh Warnanya lucu-lucu tuh Orange Kalian mau cari Warna-warna ya Nah ini baru juga nih Di sini Tempat makannya Dari sini sekarang Simple banget Simple Ganti pemakam minumnya Kiri kanan Udah Nih Harga berapa ya Lupa ya Ini harga berapa nih kira-kira Belum masuk ya Sudah masuk Seratus lebih Seratus lebih ya Seratus lebih Makau tangkringannya ada ya Iya ini khusus buat makau Oh nice Oke jadi ini buat makau nih Jadi buat kalian yang Apa makau lovers ya Ini banyak banget safety-nya ya Jadi dari sini Tutup ya Ini slotnya Oh ini kayaknya display doang Tapi ini kita solo Sudah banyak banget Ini ada gembokannya juga Buat ganti ini Langsung nih ya Iya ganti pakan yang laku Ini buat pintunya nih Jadi relatifnya besar Kalau makau nya pusing Ditaruh ke atas Mau di Kancing Tinggal dia ditaruh di sini Jadi makannya ditaruh di sana Nah kalau mau cari talinya Talinya bisa cari dari Animalenko juga ya Jadi ini ada tali-tali khusus Rantai nya Rantai khusus Kita berpake jenis ya Ini yang large Yang L Ini size yang medium Ini size yang kecil Jadi kita Bener-bener Kita buat Selengkap mungkin Dari bunuh yang kecil Sedang sama yang besar Ada tripod juga kita ya Iya Ini tripod nih Buat free flyer nih Betul Bisa anak FF nih Anak Flippy pakai ini Soalnya Standish lagi Keren banget deh Salah satu partner gue Doyan banget free flyer ya Jadi Jadi Ya itu aja mungkin Jadi untuk kalian juga Jangan salah lagi Untuk belanja di Java Aviary Karena Selain belanjaan dapet Akan dapet tas cantik Seperti ini Yes Oke Nah ini kalau ini kerjaan kita nih Bagian marketing ya kan Jadi Tasnya Warna merah Kalau bisa udah bosen Nama koleksi Java Aviary Yang tasnya warna biru Ganti merah Ganti warna merah Ya kan Ini beberapa Brand Kesayangan kalian Ada disini juga Jadi tasnya Oke kita aja mungkin ya Oh hari ini kita Siap Bahas Thank you so much for watching our video Hari ini kita Mulik abis di Java Aviary Mungkin kedepannya kita akan Banyakin lagi Bro Avi Buat Di video kita juga ya Mungkin ya Jadi kedepannya Akan rame-rame barengan Akhirnya gue punya tim Full set ya Di reptil ada Di Ikan ada Di Burung ada Jadi mungkin nanti kedepannya kita main yang lain Kita gak tau juga Oke Itu aja mungkin ya Iya Oke Thank you so much for watching our video Don't forget to comment, like, and share Take care Happy Apa nih Free flying ya Atau happy Bird keeping Take care And bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax